Bahwa seorang ibu itu adalah ibu kita bisa gak dibuktikan secara rasional? Gak bisa, gak bisa. Kenapa? Kenapa ada fotonya ketika kita keluar? Dari rahim ibu. Andai kata ada fotonya juga wajah kita sudah tidak seperti itu. Jadi empirik pun gak bisa, Rasional pun juga gak bisa untuk membuktikan ini. Satu-satunya intuisi. Enggak ini mengibu saya, intuisi saya berkata begitu. Biar dunia menyatakan bahwa ini bukan ibu saya, saya tetap berkata bahwa ini ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama Dura, perlu diketahui beliau adalah kiai yang konsentrasi di bidang filsafat juga. Nah ini mungkin menjadi hal yang berbeda dengan kiai-kiai sebelumnya yang pernah kita ajak acabis. Abah, menurut Abah, kita langsung aja ya, bah ya. Menurut Abah, apa sih filsafat dan bagaimana sih korelasi dengan agama Islam, abah? Begini, ketika agama Islam itu diajarkan oleh Rasulullah langsung, itu tidak banyak punya masalah. Karena semua persoalan diajukan kepada Nabi dan kemudian Nabi memberikan jawaban. Tentu jawaban Nabi adalah jawaban sebagai wahyu. Sehingga setiap persoalan-persoalan saat itu, itu berhasil diselesaikan di zaman Nabi. Tetapi ketika umat Islam mulai berkembang ke wilayah luar jazirah Arab, terutama ketika bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan lain, terutama kalau yang menyangkut masalah filsafat ini, ketika bertemu dengan kebudayaan Yunani, ketika itu persoalan kefilsafatan kemudian muncul. Ada yang menolak, ada yang tertarik gitu ya. Karena itu kemudian para penolaknya itu, para penolak itu rata-rata sebetulnya bukan menolak filsafat, tetapi menolak produk pikiran kefilsafatan saat itu. Kenapa? Karena ketika dia menolak, dia juga menggunakan argumen filsafat. Penolakannya itu ya? Penolakannya dia menggunakan argumen kefilsafatan. Lalu pada waktu itu kemudian bersentuhan dengan beberapa disiplin yang membengetahuan. Waktu itu orang yang sangat ulama-ulama yang senang dengan filsafat itu kemudian disebut dalam literatur keislaman sebagai filsuf-filsuf muslim. Jadi mereka yang mempunyai, yang mengutamakan referensi kefilsafatan sebagai ajuan utama. Tapi para penolaknya, terutama dari kelompok usul, usul fikih. Usul fikih itu sebetulnya makna aslinya itu usul itu asal prinsip dasar gitu ya. Usul fikih itu asalnya prinsip-prinsip pemahaman. Nah, ulama usul fikih ini ulama yang melakukan penyimpulan-penyimpulan terhadap Quran maupun hadis untuk melahirkan kesimpulan-kesimpulan ijiti hadiah yang tidak ada dalam nas secara langsung. Nah, rata-rata mereka ini menolak. Menolak, sekali lagi, bukan menolak filsafat, tapi menolak kesimpulan filsafat ya. Filosofnya ya. Kenapa? Karena ternyata usul fikih juga, usul fikih juga, yang dalam referensi keislaman Imam Shafi'i dianggap orang pertama yang menyusun kitab usul fikih, sebetulnya adalah kitab logika. Saya katakan kitab logika, model yang dipakai sama dengan mantik gitu ya. Jadi mantik di zaman dulu, logika di zaman dulu, di zaman Yunani, produk-produk Yunani terutama Aristoteles itu bentuknya berupa prinsip-prinsip. Jadi dari prinsip-prinsip ini kemudian melahirkan kesimpulan-kesimpulan. Nah, produk dari Imam Shafi'i juga begitu. Diadakan prinsip-prinsip. Makanya lalu ada kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah itu artinya prinsip-prinsip. Misalnya, semua pekerjaan bergantung pada niatnya. Apa malayitimul wajib bila bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib, yang tidak sempurna pengerjaannya kecuali dengan hal lain. Maka hal lain itu menjadi sesuatu yang wajib. Kayak begitu prinsip-prinsipnya. Dan banyak prinsip-prinsip ini. Cuma, ada beda. Kalau prinsip-prinsip yang disusun dalam logika Aristoteles, dalam logika satu, bersifat metafisik esensial. Tetapi yang disusun di Imam Shafi'i ini tidak pragmatis, praktis. Jadi, menonton cara orang berpikir. Imam Shafi'i menyusun ini, menyusun logika ini, yang kemudian dikenal usul fikir, itu karena melihat bahayanya bila logika Aristoteles itu digunakan oleh umat Islam untuk menyimpulkan ajaran-ajaran Quran, ajaran-ajaran hadis. Maka, setelah beliau melakukan kritik terhadap logika Aristoteles, dengan, ya, kalau istilah saya itu kritik destruktif. Kritik destruktif, protip, menghancurkan argumen lawan. Imam Shafi'i punya tradisi seperti itu. Jadi, kalau Imam Shafi'i menolak pikiran seseorang, dia pertama kali melakukan kritik destruktif. Jadi, bahwa semua argumen lawan dihancurkan, dilemahkan, bahwa memang tidak bisa dipakai. Setelah itu, baru kemudian, Imam Shafi'i itu melakukan kritik konstruktif. Kritik konstruktif itu maksudnya adalah menyusun, menyusun kreasi baru sebagai gantinya. Itu kebiasaan yang sunnah, ya, sunnahnya Imam Shafi'i yang sangat bagus sekali. Jadi, beliau ini tidak pernah menolak sebuah pikiran, kalau misalnya argumennya lima, tapi sebelum lima argumen ini berhasil dihancurkan, misalnya, cuma berhasil menghancurkan, membantah dua argumen, tiganya belum bisa dibantah. Imam Shafi'i tidak menolak. Kalau lima alasan berhasil di bantah, dia baru menolak, dan yang lebih bagus lagi dari beliau ini, kemudian menyusunnya baru. Khusus untuk kasus Indonesia, di Indonesia itu, masyarakat muslim terbesar kan, teman kita di NU, teman-teman kita di NU. Dan NU itu yang menjadikan Imam Ghazali sebagai perdoman ajarannya, terutama dalam bertasawuf. Dalam bertasawuf, Imam Ghazali yang dijadikan pegangan. Dan kebetulan, kemudian Imam Ghazali ini, orang yang pernah menulis Taha Futul Talasifah itu artinya, kotarkatirnya para filsuf itu. Jadi, Imam Shafi'i kemudian, Imam Ghazali kemudian, dianggap sebagai, menolak filsafat gitu ya, dengan buku ini. Padahal sebetulnya, tidak ya. Imam Shafi'i, Imam Ghazali sendiri, menyusun buku ini, dengan menggunakan argumen-argumen kefilsafatan. Jadi sebetulnya, menolak pikiran kefilsafatan, untuk melahirkan sebuah pemikiran baru. Dan tradisi seperti ini adalah tradisi para filsuf. Jadi, filsuf, coba kita lihat misalnya, dialogisnya, jalannya pemikiran kefilsafatan. Dulu, empirisme. Empirisme dibantah lagi oleh orang berikutnya, yaitu golongan rasionalisme. Golongan rasionalisme dibantah lagi oleh golongan fenomenologi ya. Dan fenomenologi dibantah lagi oleh intuisyonisme gitu. Jadi terus berkembang, memang kayak begitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Ghazali, pada hakikatnya, bukanlah sebuah penolakan terhadap kefilsafatan secara penuh. Enggak. Tapi, penolakan terhadap pikiran-pikiran kefilsafatan dengan, ya, dengan kesimpulan-kesimpulan kefilsafatan yang baru. Oke. Nah, itu yang jarang disadari oleh banyak orang. Dan ini pengaruhnya, karena ini dijadikan acuan kelompok Najin waktu itu, ada banyak ulama-ulama lain yang kemudian, dengan terang-terangan, misalnya, mengharamkan belajar mantik, mengharamkan belajar filsafat, gitu ya. Bahkan ada nasihat yang saya mati, yang sangat tegas sekali, Kalau ketemu dengan ahli mantik, enggaknya lari seperti ketemu dengan singa, gitu. Saking, saking-saking. Itu pula, kemudian, mantik itu, tidak diajarkan di, banyak pesan tren. Nah, baru, gontor, pondok modern gontor, yang berdirinya tahun 30-an ya, itu secara resmi mengajarkan, mengajarkan mantik, sejajarkan logika. Mantik mengajarkan logika. Itu sesuatu yang sangat berani dilakukan oleh, Keizat Kasih dengan mengajarkan. Tapi, itu pun, diajarkan mantik, itu dimulai kelas 5, kelas 5, kelas 6. Hanya 2 tahun, mereka belajar mantiknya itu, di, di, kelas-kelas akhir ya, diajarkan mantik itu. Itu pun juga, mantiknya yang dipakai, masih mantik tradisional ya, mantik tradisional, kaya, kaya karya Aristoteles gitu. Masih, masih seperti itu. Pak Ewa, tadi kan ada tradisi dalam filsafat itu, saling, dibantah ya, ada yang, ada yang baru, ada yang baru lagi, pendapat baru. Dulu, kitabnya Imam Guzali juga, yang Taha Fatul Al-Falasifah itu, dibantah lagi dengan, Al-Futih Taha Fut. Siapa, Ibn Urus ya Pak? Ibn Urus. Ibn Urus. Mungkin Abah bisa sedikit menceritakan, bagaimana sih, adu argumen di antara dua kitab tersebut? Sebetulnya, begini ya, ini, jika Taha Fatul Al-Falasifah pernah, melahirkan Taha Futih Taha Fut, kemudian, tapi setelah itu, tidak melahirkan, pemikiran-pemikiran baru, gitu ya. Tapi yang, yang, yang mungkin, perlu kita tegaskan di sini, kenapa sampai lahir ada penulakan? padahal sebetulnya tetap menggunakan kebijapatan, barangkali pertanyaan ini yang lebih penting. Karena memang, melahirkan sebuah penulakan seperti itu, karena, bila digunakan, logika, dalam pengertian, bukan logika, seperti yang kita kenal sekarang, sebab logika yang kita kenal sekarang, sudah berkembang jauh ya. Tapi logika pada waktu itu, adalah logikanya Aristoteles. Logikanya Aristoteles. Sekarang tadi itu, salah satu, isinya itu ada, ada perkataan begini, ada sebuah prinsip begini, tidak ada keberadaan yang berasal dari ketiadaan, dan tidak ada ketiadaan yang berasal dari keberadaan. Jadi artinya, sekali ada, ada terus, sekali tidak, tidak ada terus. Bahwa keberadaan tidak mungkin lahir dari ketiadaan, dan ketiadaan tidak mungkin melahirkan keberadaan. Kayak begitu. Nah, pertanyaan seriusnya, kalau dalam dunia kita adalah, ketika orang ditanya, apakah Allah bisa mengadakan sesuatu dari tiada? Maka jawabnya, menggunakan prinsip ini tidak bisa. Iya, iya. Betul-betul. Ya, tidak bisa. Nah, ini yang kemudian, melahirkan, fatwa-fatwa yang sangat tegas terhadap penolakan itu. Penolakan terhadap filsafat itu tadi ya, Pak. Oke. Pak, Bicara tadi di awal bahwa, ternyata argumen menolak filsafat, juga dengan cara berpikir filsafat, termasuk usul fikih yang dikarang oleh Imam Shafi'i, juga sangat filsafat betul. Padahal Imam Shafi'i ini menjadi rujukan para muslim di Indonesia. Sebenarnya, bisa nggak sih manusia terlepas dari berpilsafat, Pak? Ya, nggak bisa. Karena, apa ya, karena memang salah satu potensi manusia itu, kan, ada nafsun. Nafsun itu, kalau dalam bahasa Indonesia itu, diartikan jiwa gitu ya. Cuma, selain itu kan, di jiwa ini, ada kemampuan manusia berpikir, berkemauan, bergendak, merasa, merenung, gitu, di jiwa ini. Di dalam lagi, memang ada roh ya. Ada roh. Roh ini, yang membuat manusia rindu kepada kebenaran, rindu kepada kebaikan, gitu. Kemudian, di dalam lebih dalam lagi, ada hati. Karena hati ini yang membuat manusia cinta. Ingin selalu bersamaan dengan kebaikan. Ingin selalu bersamaan dengan, ingin menyatu dalam hidupnya. Mata rasanya, ingin setiap saat melihat kebenaran dan kebaikan. telinga pingin rasanya, cuma mendengar kebaikan dan kebenaran. Bahkan, tangan pun, ini bagaimana bergerak hanya untuk kebenaran dan kebaikan. Itu hati ya, itu hati. Tetapi, ini semuanya, sebetulnya, dari badan, jiwa, roh, hati, itu bersinergi menjadi, menjadi satu hal. Tidak bisa kemudian di, patent, gitu ya, di patent penolakan. di patent penolakan. Maka, kalau kita menolak filsafat, itu sama dengan artinya, menolak kerja jiwa. Oke, ini pertanyaan terakhir nih, bah. Eh, filsafat itu, memiliki fungsi, atau manfaat, apa sih dalam beragama bagi kita, bah? Pertama, kefilsafatan, ya, karena, kefilsafatan itu, jangan diartikan, hanya semata, sebagai sebuah kerja rasional, ya. Kedih. Sebab, kalau, dianggap filsafat itu, hanya sebagai kerja rasional, itu cuma mewakili satu manfaat, yang disebut rasionalisme. Ada juga, empiris, ya, empirisme, yang dimana, kefilsafatan lebih menekankan produk, lebih menekankan pada kekuatan-kekuatan indera, seperti mata, telinga, hidup, ya, Ada juga, filsafat itu yang lebih mengutamakan intuisi, ya, intuisi. Ya, contoh ya, contoh kebenaran intuisi. Bahwa seorang ibu itu adalah ibu kita, bisa enggak dibuktikan secara rasional? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Kenapa? Enggak pernah ada fotonya ketika kita keluar. Dari rahim ibu. Enggak. Andai kata ada fotonya juga, wajah kita sudah tidak seperti itu. Jadi, empirik pun enggak bisa. Rasional pun juga enggak bisa, untuk membuktikan ini. Satu-satunya intuisi. Enggak ini mengibu saya, intuisi saya berkata begitu. Biar dunia menyatakan bahwa ini bukan ibu saya, saya tetap berkata bahwa ini ibu saya. Karena intuisi saya yang menyatakan seperti itu. Nah, ada yang lebih, seorang filosof yang lebih mengutamakan intuisi. Intuisi. Dan sebagainya. Jadi, kalau pertanyaannya seperti itu, kita tidak bisa, tidak bisa menghindar dari kepilisafatan. Karena, filsafat itu menyangkut seluruh potensi kemanusiaan, bagaimana dipakai. Tere, apakah bisa filsafat ini mendekatkan kita kepada Tuhan? Sangat bisa. Sangat bisa. Bahkan, bahkan, kalau, innama yaksyaullah min ibadihil ulama, gitu ya, itu kalau diterjemahkan, diterjemahkan secara, tanpa tafsir, gitu ya. Terjemahkan tanpa tafsir. Yang bisa takut pada Allah itu, hanyalah orang-orang berilmu. Halannya orang-orang yang tahu. Ulama di situ kan sebetulnya orang yang sangat tahu. Kalau dalam asli bahasanya itu. Kalau terjemahkan yang gampangan, kalau sekarang kan, yang sudah menggunakan terminologi, gitu ya. Yang takut pada Allah, yang bisa takut pada Allah itu, hanyalah ulama. Sehingga bayangan kita, kalau orang kaya kita, gak bisa takut pada Allah. Kan kayak gitu, gitu ya. Padahal, makna teks asli, gitu ya. Makna teks asli itu, yang bisa takut pada Allah, hanyalah orang-orang yang sangat tahu. Atau orang yang punya ilmu. Nih. Punya ilmu. Kayak gitu. Yang ilmunya banyak, gitu. Ya, ilmunya banyak. Nah, sudah tentu, kefilsafatan dengan analisisnya yang sangat mendalam, luas, luas, unlimited, tanpa batas, gitu ya. Tentu membuat pengetahuan, pengetahuan seorang filosofi itu sangat dalam, sangat luas. Jadi, denotatifnya sangat luas, konotatifnya sangat dalam. Jadi, kalau orang memahami keagamaan, seperti, dengan cara-cara seperti itu, terasa penghayatannya sangat luar biasa. Coba, memahami begini saja, kalau bukan orang yang punya tradisi kefilsafatan, kita ini, orang yang tadinya tidak ada, kita ini orang yang diadakan. Yang ada betul itu cuma Tuhan. Jadi, kalau kita ini cuma ada-adaan. Nah, bisa melahirkan seperti ini, kan bisa melahirkan sebuah kepercayaan, sebuah keimanan, bahwa hanya Allah yang ada benar. Itu hanya bisa dicapai oleh orang yang berpikir esensial, berpikir substantif. Sesuatu yang diadakan itu, ya, bukan ada betul. Diada-adakan itu. Kayak kita-kita ini, kita manusia ini kan, makhluk-makhluk yang diadakan dulu sih, tidak ada. Yang tidak pernah, tidak ada itu kan cuma Allah. Dia tidak bermula keberadaannya, dan tidak berakhir. Jadi, ada betul dia, dan dia tidak diadakan. Nah, bahasa kayak begini kan, jarang juga kita gunakan, kita pakai dalam bahasa, dalam bahasa keagamaan, itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang pajam literasi kefilsafatannya, dan itu menghantarkan keimanan yang sesungguhnya pada orang iya. Jadi ini, maka bumi pun akan hancur, langit pun akan hancur, bahkan oksigil pun akan habis. yang pada benar itu cuma Allah. Sangat jelas sekali, bagaimana bisa menghantarkan, bahkan kalau kehidupan saya sehari-hari, walaupun ini mungkin, tidak selalu benar. Saya kalau baca Quran itu, kadang-kadang tidak pernah tuntas-tuntas. Karena begitu terantuk satu ayat, terus terpesona, saya diam dan cuma mengulang ayat itu berkali-kali, terus gitu. Tiga, tak tamat-tamat, satu ayat itu terulang, kenapa? Karena terasa dalam maknanya, terasa luas artinya. Oke, terima kasih banyak, untuk waktunya. Insya Allah sangat mencerahkan. Jadi ternyata, Tretan Madura, untuk benar-benar meyakini keberadaan Allah, dengan berpilsafat, kita bisa jauh lebih yakin terhadap itu. Mudah-mudahan, kita semua bisa menjadi umat yang benar-benar yakin atas adanya Allah, dan semua ini adalah panah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!